Cerita novel Kaisar Penentang Langit, Selamat Menyimat dan Menikmati Bab 696 Terkejut, sangat terkejut, melihat orang-orang yang berjalan ke depan, semua orang merasakan rasa takjub di hati mereka. Bahkan Wang Sun, Yu Rongjian dan yang lainnya saling memandang dengan sedikit keheranan di mata mereka. Ketika Lin Yan mendirikan Istana Surgawi, dia benar-benar mengucapkan kata-kata ini. Balikkan arus sebelum runtuh, dan dukung bangunan sebelum runtuh. Yu Rongjian berbicara, jantungnya bergetar hebat. Kekuatan macam apa Istana Surgawi ini? Bahkan setelah mengetahui bahwa Senge dan Tiandian adalah dua sekte, mereka merasa bahwa berdirinya Tiandian tidak lebih dari sama dengan sekte lainnya, atau dapat dianggap sebagai pelestarian diri oleh para pemuda dari kerajaan Yunton ini. Namun kini, tampaknya semuanya tidak seperti yang mereka bayangkan. Sekte ini lebih mengejutkan dari yang mereka bayangkan. Untuk mengukir jalan berdarah bagi umat manusia. Keberanian macam apa yang dimiliki seseorang untuk bisa mengucapkan kata-kata yang begitu berani. Kemudian mereka berbalik diam-diam dan melihat ke arah pagoda. Pemuda di dalam baru berusia 18 tahun, bukan? Sebenarnya, kagum, ini adalah kekaguman yang mendalam. Orang-orang yang berada di aula pengorbanan manusia juga kaget. Mereka terdiam lama sekali. Tiandian, terutama Lin Yan, pendiri Tiandian, hampir gemetar. Ledakan, ada suara gemuruh di depan, dan Lin Yan tidak ada di sana, jadi Ling Qi memimpin orang-orang ini untuk membunuh mereka. Apa yang bahkan tidak mereka duga adalah kedua wanita dari Istana Air Abadi juga akan mulai berkelahi. Bagaimana mereka, lebih dari 50 orang, bisa melawan monster dan pembudidaya iblis ini? Bekas luka tiba-tiba muncul di tubuh mereka, dan bahkan beberapa orang dari Istana Surgawi Pingsan total, kehilangan nafas, dan tidak dapat berdiri lagi. Namun mereka tidak melarikan diri, apalagi rasa takut. Tampaknya tidak ada apapun di dunia ini yang bisa membuat mereka takut. Seperti yang mereka katakan, meskipun mereka bertarung sampai orang terakhir, mereka tetap harus berjuang untuk keluar. Aduh, baik mereka yang berada di aula pengorbanan manusia maupun Yurong Jian dan yang lainnya menghela nafas dalam-dalam. Ledakan, namun saat ini, kawasan ini kembali bergemuruh. Ho ho ho, bahkan, batu naga itu sepertinya telah bangkit kembali, mengeluarkan auman naga. Suara ini terdengar, dan sebuah kekuatan terbentuk, yang langsung tersapu. Dengan kekuatan yang begitu kuat, penghalang energi yang sangat besar muncul di antara Lingki dan yang lainnya serta para pembudidaya iblis. Para penggarap iblis di dalam penghalang tiba-tiba meledak dan berubah menjadi kabut berdarah. Tapi para penggarap iblis di luar penghalang itu menatap kosong. Mereka merasakan penghalang ini dan sangat ketakutan. Apa yang terjadi? Adegan ini mengerikan. Wow, pada saat ini, semua orang dapat merasakan bahwa air sungai ilahi di bawah kaki mereka semakin mengepul, dan jejak kekuatan spiritual tampaknya secara bertahap mengembun. Hal ini membuat ekspresi mereka membeku, dan mereka segera melihat ke arah pagoda. Sepertinya, sepertinya semua ini berasal dari pagoda. Apa yang dipahami Lin Yan? Petik 2 Di aula pengorbanan manusia, semua orang tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Saat umat manusia hendak dimusnahkan, tiba-tiba muncul titik balik. Wow, air di Crossing Divine River mengepul semakin deras. Batu naga dewa bersinar dan membubung ke langit. Ini hanyalah batu dewa, tapi seperti naga yang dibangkitkan. Seperti ini, ia diletakkan langsung di air sungai Dusen. Perubahan tersebut begitu misterius dan mengejutkan sehingga orang tidak dapat memahaminya. Bunuh. Sihong berteriak lebih ketakutan. Dia tidak berani menunggu lebih lama lagi, tapi tiba-tiba berteriak. Namun, tidak ada lagi pembudidaya alam abadi di sini. Bahkan jika mereka mengerahkan kekuatan yang kuat, mereka tidak dapat menembus penghalang ini. Setelah banyak usaha, mereka hanya dapat memecahkan celah di penghalang tersebut. Saat kamu menggunakan senjata abadi, kamu harus menghancurkan penghalang ini. Sihong berteriak lagi. Ledakan. Raungan itu terdengar lagi, dan setiap suara membuat hati semua orang gemetar. Berdengung. Dan pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba bersinar dari pagoda. Cahaya ini bersinar ke segala arah, menutupi seluruh sungai Dusen. Orang-orang yang hadir tidak dapat melihatnya dengan jelas. Tetapi di aula pengorbanan manusia, semua orang dapat melihatnya dengan jelas. Penyeberangan sungai Dewa ini benar-benar tampak hidup. Ia terkondensasi dengan batu Naga Dewa dan berubah menjadi pedang besar. Pedang ini seperti Naga Dewa, terlalu besar. Dan saat pedang itu muncul, Dusen He perlahan menghilang. Semuanya sama mengejutkannya dengan legenda. Kecelakaan. Air sungai Dusen berangsur-angsur mengering, dan pedang raksasa itu berubah bentuk. Secara bertahap menyerang dari timur. Pada saat ini, ia telah tiba di depan monster, iblis, dan para pembudidaya manusia ini. Saat suara pisau berbunyi, sungai di bawah kaki mereka lenyap sama sekali. Tidak hanya itu, ketika mereka melihat ke segala arah, semuanya seperti ini. Kecepatannya terlalu cepat, dan semuanya terjadi dalam cahaya api karbida. Ketika mereka melihat dengan seksama lagi, seluruh air di seberang sungai Sen telah hilang sama sekali. Itu menghilang, lalu mereka melihat ke atas dan melihat pisau besar di atas mereka. Pedang lebar ini sebenarnya membentang ratusan mil. Semua orang terkejut dengan pedang ini. Adapun gauki, jantungnya bahkan sedikit berdebar-debar, dan bahkan kesulitan bernapas. Adapun iblis, dia benar-benar menunjukkan ekspresi ngeri. Aura iblisnya segera tertahan, dan dia tidak berani menatap pedang untuk waktu yang lama. Mengaum, di pedang lebarnya, auman naga terdengar, dan batu naga dewa benar-benar mengembun bersamanya dan berubah menjadi pola naga dewa. Pisau ini juga sudah terbentuk sempurna pada saat ini. Energi pedang menyebar, membawa aura abadi dan kuno. Ledakan, pada saat ini, suara gemuruh juga meletus, dan pagoda akhirnya terbuka. Tepatnya, apa yang dia lihat saat ini adalah pisau pembunuh iblis yang legendaris. Aku tidak menyangka kamu benar-benar melakukannya. Di reruntuhan batu, Sik Sian bisa merasakan segala sesuatu di dunia abadi dan dunia bawah pisau, tapi tidak sesederhana itu. Boom! Saat Sik Sian menyelesaikan pikirannya, sosok Lin Yan sedang menuju ke arah pisau pembunuh iblis di bawah tatapan semua orang, iblis dan iblis. Berdengung. Pada saat ini, pisau pembunuh iblis meletus dengan suara mendengung yang keras, dan energi pedang agung yang tampaknya mampu membuka dunia tiba-tiba jatuh ke arah Lin Yan. Energi ini sepertinya mampu menghancurkan dunia. Tapi ekspresi Lin Yan sangat intens, dan matanya menunjukkan ketekunan yang langka, bahkan tatapan pantang menyerah yang abadi. Ledakan, kekuatan ini akhirnya jatuh pada Lin Yan, dan hanya dengan ledakan kekuatan, kulit dan daging Lin Yan terkoyak. Tidak, aku tidak bisa membiarkanmu mengambil pisau ini. Meskipun dia tidak tahu apa itu, Sihong tetap meraung. Ledakan, pada saat ini, pembudidaya klan iblis yang memiliki alam pembunuhan abadi setengah langkah juga mengambil tindakan. Meskipun penghalang-menghalangi dia untuk pergi ke barat, pedang itu membentang di seluruh penyeberangan sungai ilahi, jadi ada sebuah pedang cahaya di atas kepalanya, tapi dia belum menunggu. Saat dia bersentuhan dengan pisau pembunuh iblis, energi pedang turun dan mengubahnya menjadi abu terbang. Mendesis, menatap pemandangan ini, ekspresi semua orang berubah. Setengah langkah menuju alam abadi, tetapi Anda tidak bisa mengalahkan energi pedang itu. Apa sebenarnya ini? Pada saat ini, tidak ada iblis atau pembudidaya iblis yang berani melihat pedang ini. Para penggarap di alam abadi setengah langkah semuanya berubah menjadi abu. Penggarap iblis dan iblis ini hanya bisa melihat ke arah Lin Yan, dan bahkan lupa untuk mendobrak penghalang di depan mereka. Ledakan, ketika Lin Yan mendekati pisau pembunuh iblis itu lagi, energi pedang meraung lebih mengejutkan, bahkan mengancam akan menghancurkan jiwanya, tetapi mata Lin Yan tetap sama, dia tidak menunjukkan rasa takut, dan ekspresinya bahkan lebih tegas. Cek cek cek, pada saat ini, energi pedang akhirnya turun, dan pada saat ini, Lin Yan juga diam-diam mengoperasikan teknik reinkarnasi. Bang! Dengan suara, Lin Yan diledakkan ke bawah, dengan beberapa bekas pisau di tubuhnya, darah menetes, dan tulang terbuka, tetapi kekuatan pisau itu sepenuhnya diserap oleh Lin Yan dan memasuki ramuan ilahi. Pada saat ini, cahaya ramuan ilahi ini bahkan lebih cemerlang. Tapi saat kekuatan ini memasuki tubuh Lin Yan, itu langsung dibombardir menuju kekuatan sihir. Ini bukan kekuatan pedang biasa, tapi kekuatan pedang pembunuh iblis. Bagaimana kamu bisa mentolerir kekuatan sihir di sini? Lin Yan tidak menghentikannya, dia ingin melarutkan kekuatan sihir. Sekarang kekuatan pisau membombardir kekuatan sihir, kekuatan sihir yang kuat di tubuh Lin Yan menghilang dan menjadi tidak terlihat hanya dalam sekejap. Ini adalah kekuatan sihir yang dikumpulkan. Ozen menggunakan tongkat sihir, dan itu tidak bisa menghentikan kekuatan pedang. Pisau pembunuh iblis terlalu menakutkan. Kekuatan pisau beredar di tubuh Lin Yan, membunuh semua sifat iblis Lin Yan. Memanggil. Kemudian, setelah Lin Yan memadatkan kekuatan ini ke dalam tubuhnya, dia bergegas menuju pedang pembunuh iblis lagi, dan gelombang kekuatan lainnya jatuh, yang menyebabkan lebih banyak kekuatan pedang berkumpul di tubuh Lin Yan. Akhirnya, dalam keadaan seperti itu, ranah Lin Yan benar-benar berhasil menerobos. Saat ini, dia telah sepenuhnya menjadi seorang kultifator alam ilahi. Roh pedang di dalam tubuh juga ingin menerobos belenggu, tetapi ditekan secara paksa oleh Lin Yan. Dia segera meledakan kekuatan jiwanya untuk melawan kekuatan pedang. Bang, tanpa ketegangan apapun, kekuatan jiwa segera dipatahkan oleh kekuatan pisau, yang membuat seluruh tubuh Lin Yan bergetar. Namun, setelah dipatahkan, Lin Yan mengembun lagi dan menggunakan teknik jiwa surgawi hingga batasnya. Bang, 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 setelah melakukan ini beberapa kali, jiwa Lin Yan menjadi semakin kuat. Dan kekuatan jiwanya juga merupakan terobosan, dan dia benar-benar menjadi master jiwa kelas 5. Ledakan, setelah mencapai keadaan ini, Lin Yan berteriak keras. Fisiknya tidak bisa lagi ditekan dan meledak sepenuhnya. Meskipun dia masih memiliki 13 konstitusi fisik, dia sekarang memiliki tubuh abadi tambahan. Secara total, dia memiliki total 9 tubuh abadi. Jika dia tidak secara paksa membubarkan tubuh iblis, akan ada 10 jenis sekarang, tetapi Lin Yan tidak menyesalinya. Jika tubuh iblis terbentuk dan energi iblis bertahan di sekitarnya, itu akan membuatnya lebih pembunuh dan akhirnya menjadi iblis. Tidak apa-apa untuk tidak memiliki fisik seperti itu. Titik, 9 tubuh abadi hidup berdampingan dalam satu tubuh. Ketika tubuh abadi ke-8 terkondensasi, dia memiliki firasat bahwa setiap kali dia membangunkan tubuh abadi lainnya, akan sulit untuk dikendalikan. Pada saat ini, kekuatan fisik dari 9 tubuh abadi ini mengalir di sekitar tubuh Lin Yan, dan itu terjadi tidak mungkin untuk mengendalikannya sama sekali. Tidak dapat menekannya, bahkan kekuatan saling bersaing, membuat tubuh Lin Yan terasa seperti akan meledak. Ah, akhirnya, Lin Yan tidak tahan lagi dan meraung. Pada saat itu, kekuatan 9 fisik menyembur keluar dari mulut, membentuk sinar cahaya 9 warna, yang jatuh langsung ke penghalang. Kemudian dengan keras, penghalang itu dihancurkan oleh kekuatan Lin Yan. Namun, kekuatan ini tidak menghilang, apalagi stagnan. Sinar cahaya terus bergerak maju dan menimpa para pembudidaya iblis. Dalam sekejap, tubuh puluhan ribu pembudidaya iblis tertusuk oleh kekuatan ini. Ada keheranan di mata mereka, tetapi juga kebingungan dan keterkejutan. Mereka tahu bahwa mereka akan mati, tetapi mereka tidak tahu bagaimana mereka mati. Bang, 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 penggarap iblis dan iblis ini segera jatuh ke tanah. Melihat ini, semua orang tercengang. Bisakah kamu membunuh puluhan ribu iblis dalam satu tarikan nafas? Kekuatan macam apa ini? Tuan Istana Lin, apakah Anda telah mencapai terobosan lain? Setiap orang memiliki ekspresi yang sangat rumit di wajah mereka. Menghadapi pemboman Ouzhen, Lin Yan telah menerobos sekali, dan sekarang dia telah menerobos lagi. Dua terobosan dalam satu hari. Apa arti kultivasi ini bagi Lin Yan? Suka minum air putih. Namun, Yu Rongjian, Wangsun dan lainnya juga merasa bahwa Lin Yan hanya menerobos ketika dia menghadapi kematian. Mungkinkah ini ledakan potensi yang legendaris? Mereka hanya bisa membayangkan hal ini. Setelah mengeluarkan sebagian kekuatan fisik yang bergejolak di tubuhnya, nafas Lin Yan menjadi stabil. Tapi dia juga punya kekhawatiran. Sembilan jenis tubuh abadi hampir membuatnya kehilangan kendali. Jika dia benar-benar memadatkan tubuh abadi jenis ke-10, apakah itu akan sangat berbahaya? Tubuh reinkarnasi memang sulit untuk dipadatkan. Namun, dia tidak berpikir terlalu banyak saat ini, dia melihat bahwa karena rusaknya penghalang, Sihong dan yang lainnya hendak menyerang Ling Si dan yang lainnya. Saat ini, dia terbang menuju pisau pembunuh iblis lagi. Karena dia sudah memiliki tubuh abadi roh pedang di tubuhnya, dan juga memiliki kekuatan spiritual di pedang pembunuh iblis, pedang pembunuh iblis tidak lagi menyerangnya dengan santai, dan kemudian dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan iblis pedang pembunuh sebenarnya mulai bergetar, dan segera memperkecil. Pedang raksasa yang panjangnya 100 mil kini menjadi 2 meter. Semua orang memandangnya tanpa ekspresi selain terkejut. Teknik ini benar-benar mengejutkan. Dia sebenarnya memiliki kendali atas pedang pembunuh iblis. Di reruntuhan batu, batu abadi tidak bisa menahan nafas. Dengan pisau pembunuh iblis di tangan, Lin Yan menatap dan melihat mayat banyak pemuda di kuil. Meski Lin Yan sudah terbiasa melihat hidup dan mati, hatinya masih bergetar. Sekarang, ada 50 orang di Istana Surgawi yang telah mengikutinya melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Lin Yan tahu bahwa semua orang pada akhirnya akan mati, tetapi dia berharap orang-orang ini dapat bertahan dan terus bersamanya untuk berdiri di puncak. Sayangnya, pertarungan ini terlalu kejam. Dari 50 orang, 10 orang meninggal dan hanya tersisa 40 orang. Lin Yan menarik nafas dalam-dalam, dan kemarahan yang mengerikan di dalam hatinya benar-benar meledak pada saat ini. Niat membunuh jauh di dalam matanya juga tiba-tiba menimpanya, dan terungkap tanpa ada yang ditutup-tutupi. Niat membunuh ini menyebar ke segala arah, membuat lebih dari 100 ribu iblis dan pembudidaya iblis yang hadir gemetar dari lubuk hati mereka. Kemudian mereka melihat Lin Yan mengayunkan pisau pembunuh iblis itu sepenuhnya. Dalam sekejap, cahaya pedang bersinar, dan semua orang merasa bahwa itu adalah kekuatan abadi, membawa perubahan kehidupan kuno, dan bahkan kekuatan spiritual yang lebih kuno, membombardir sepenuhnya pembudidaya iblis. Ketika cahaya pedang bersinar terang, seluruh tempat bergetar, dan bahkan para pembudidaya iblis itu merasa sangat berdebar-debar. Sebelum kekuatan jatuh, hati mereka sepertinya hancur. Pisau ini akan membunuh orang demi istana surgawi. Teriak Lin Yan di udara. Akhirnya, cahaya pedang jatuh dan klan iblis punah. Saat ini, mata semua orang tiba-tiba membelalak. Terutama para pembudidaya di aula pengorbanan manusia, mereka melihatnya dengan lebih jelas. Ketika pedang Lin Yan jatuh, seluruh dunia tiba-tiba menyala. Kemudian ketika kekuatan pedang jatuh, mereka melihat pembudidaya iblis itu tiba-tiba meledak. Terlepas dari apakah mereka adalah pembudidaya iblis di alam transformasi suci, alam transformasi ilahi, atau bahkan alam pembunuhan abadi setengah langkah, tubuh mereka meledak, jiwa mereka hancur, dan energi iblis mereka sepenuhnya hilang di bawah pedang ini. Dengan kekuatan satu pedang, seratus ribu pembudidaya iblis dapat dibunuh. Pada saat ini, tidak ada penggarap iblis di sisi lain, atau jejak energi iblis. Mengejutkan. Ini sangat mengejutkan. Hanya saja mata semua orang terfokus ke sisi lain. Tidak ada yang memperhatikan bahwa ketika pisaunya jatuh, wajah Gauki menjadi pucat dan dahinya berkeringat. Apakah ini, pisau pembunuh iblis? Si Hong terbenam di dalamnya, dan kemudian matanya dipenuhi dengan ketakutan. Yang lain tidak mengetahuinya, tapi dia memikirkan sebuah kemungkinan. Selalu ada legenda tentang keberadaan pedang pembunuh iblis dan pedang pembunuh iblis di dunia bawah abadi ini, tetapi dalam seratus ribu tahun terakhir, tidak ada kultifator yang pernah menemukan petunjuk apapun. Bagi iblis-iblis ini, ini hanyalah rumor dan tidak dapat dipercaya. Tapi sekarang, dia sangat terkejut. Pisau pembunuh iblis itu benar-benar ada. Jika ini bukan pedang pembunuh iblis, pedang itu tidak akan pernah membunuh begitu banyak pembudidaya iblis dengan satu pedang. Pedang pembunuh iblis ada di sini, dan pedang pembunuh iblis juga pasti ada di dunia bawah yang abadi ini. Meskipun pedang pembunuh iblis gagal melukai Sihong dan yang lainnya, bagaimana jika Lin Yan diizinkan menemukan pedang pembunuh iblis? Ketika pedang jatuh, lalu mereka. Ketika mereka memikirkan hal ini, Sihong dan pembudidaya iblis lainnya gemetar di dalam hati mereka. Bunuh? Bunuh dia, ambil pisau pembunuh iblis dan hancurkan. Lalu Sihong menjadi gila. Tidak ada kultifator yang mendapatkan pisau pembunuh iblis ini selama seratus ribu tahun. Pemuda ini jelas merupakan orang biasa. Dia sudah memiliki begitu banyak fisik, dan dia mampu melakukannya, menyebabkan kerugian besar bagi klan iblis dan klan iblis. Orang seperti itu harus dibunuh. Bahkan jika para penggarap iblis terbunuh, masih ada 60 ribu penggarap iblis yang tersisa hari ini. Dan Lingki dan yang lainnya tidak lagi memiliki kekuatan bertarung, yang berarti jika 60 ribu pembudidaya iblis mereka bertarung melawan Lin Yan sendirian, mereka dapat membunuh Lin Yan bahkan jika mereka kelelahan. Namun, pada saat ini, Lin Yan menatap mereka, memasukkan pisau pembunuh iblis ke dalam Uji Suanyu, dan kemudian mengeluarkan pedang kuno Taik Suan. Pisau pembunuh iblis dapat membunuh iblis, tetapi tidak berpengaruh pada iblis. Tapi pedang kuno Taik Suan ini sekarang memiliki roh yang kuat, dan telah mencapai tingkat senjata abadi kelas 2. Pembaruan terkini pangkat 1 tercepat di Seng 1. Terlebih lagi, kekuatan Lin Yan menerobos dan menjadi orang yang kuat di alam dewa dan master jiwa kelas 5. Ketika dia mencapai level Raja Dewa, dia mampu bersaing dengan para penggarap alam abadi, apalagi sekarang dia telah mencapai level dewa. Selain itu, meskipun ada banyak pembudidaya di suku iblis ini, mereka tidak memiliki alam abadi. Yang paling kuat hanyalah pembudidaya alam abadi setengah langkah, bahkan bukan pembudidaya alam abadi setengah langkah. Sekarang Lin Yan berada dalam kekuatan penuh, memegang pedang kuno Taik Suan, dan tersapu seperti harimau seperti sekawanan domba. Gerakan menyapu ini jatuh pada mata semua orang sangat terkejut. Di aula pengorbanan manusia, para penggarap menatap pemandangan di depan mereka dan kagum. Apa yang kuat? Apakah ini yang terjadi pada Lin Yan? Sebelumnya, banyak orang ingin melihat Lin Yan bersaing dengan 10 dewa teratas. Sekarang tampaknya bagaimana yang disebut 10 dewa teratas dibandingkan dengan Lin Yan. Adapun empat raja dewa besar, mereka menjadi sangat konyol. Sekarang Lin Yan tidak hanya melangkah ke tingkat dewa, tetapi juga tak terkalahkan di alam abadi. Cek cek cek, pedang kuno Taik Suan berdengung, dan tidak ada yang bisa menolak pedang ini. Selain itu, kekuatan jiwa Lin Yan meledak. Bahkan para pembudidaya iblis ini tidak dapat menahan kekuatan jiwa semacam ini. Bunuh yang lain, Sihong menatap dan berteriak. Dia terkejut di dalam hatinya, mengetahui bahwa mereka bukan lagi lawan Lin Yan, tetapi bagaimanapun juga, Lin Yan hanya memiliki satu orang. Meskipun pembunuhannya sangat cepat, Jika mereka ingin berurusan dengan Ling Si dan yang lainnya, Lin Yan tidak akan melakukannya bisa melakukan apa saja, kan? Jika Ling Ki dan yang lainnya dapat dibunuh, maka klan iblis akan memiliki lebih sedikit musuh yang kuat di masa depan. Suara mendesing. Oleh karena itu, pada saat ini, banyak pembudidaya iblis sedang menuju ke Ling Ki dan lainnya, dan bahkan lebih banyak orang bergegas menuju Wang Sun, Yu Rong Jian, Zhao Peng, dan lainnya. Namun pada saat ini, sinar cahaya peri tiba-tiba turun. Ini adalah batu peri. Batu peri jatuh di sungai Dusen yang kering dan segera berubah menjadi sebuah formasi. Sebelum Lin Yan datang untuk menyeberangi sungai ilahi, dia mengumpulkan tiga formasi. Satu tempat digunakan untuk para pemuda di Istana Surgawi, tempat lain digunakan untuk membunuh segala arah dengan tombak abadi, dan sekarang masih ada tempat lain. Di bawah formasi ini, para penggarap iblis yang bergegas menuju Ling Ki dan yang lainnya tiba-tiba berubah menjadi kabut darah. Kemudian tempat itu diselimuti oleh formasi ini, dan para penggarap iblis ini hanya dapat dipenjarakan di sini. Bahkan jika si Hong dan pembudidaya iblis lainnya menggunakan senjata magis, mereka tidak dapat menerobosnya. Formasi itu kuat dan misterius, dan mustahil bagi mereka untuk menghancurkannya. Lin Yan bergerak dan menggunakan teknik gerakan angin dan bintang guntur secara ekstrim. Di bawah kakinya, ada angin, guntur, dan kekuatan bintang, begitu cepat sehingga orang tidak dapat melihat dengan jelas. Dengan cara ini, kemanapun Lin Yan lewat, para pembudidaya iblis itu jatuh sepenuhnya. Bahkan si Hong tidak bisa menghentikan pedang Lin Yan. Setengah jam kemudian, suara di sini hilang sama sekali. Dalam formasi, hanya Lin Yan yang tersisa berdiri. Setelah membunuh seratus ribu pembudidaya iblis, Lin Yan membunuh enam puluh ribu pembudidaya iblis lagi. Betapa mengejutkannya hal ini. Sebelumnya, lebih dari seratus ribu iblis tidak dapat melawan, tetapi Lin Yan membunuh mereka semua sendirian. Mendesis, saat ini, bahkan Zhao Peng menghirup udara dingin. Di aula pengorbanan manusia, dia pernah melihat ke cermin batu dan terkejut dengan apa yang dilakukan Lin Yan. Tetapi ketika dia muncul di sini hari ini dan melihat Lin Yan mengambil tindakan dengan matanya sendiri, menjadi jelas bahwa hatinya telah ditaklukkan oleh Lin Yan. Keberanian dan kekuatan pemuda ini seperti generasi kaisar, dan orang-orang mau tidak mau menyerah. Saat ini, Lin Yan bergerak lagi. Dia berbalik dan semua orang benar-benar bisa melihat seperti apa dia sekarang. Wajahnya sepucat kertas, dahinya dipenuhi keringat, dan lengannya gemetar karena pembunuhan itu. Membunuh 60 ribu pembudidaya iblis ini adalah pemborosan seluruh kekuatannya untuk Lin Yan. Dia tidak pergi ke arah Ling Qi dan yang lainnya, juga tidak menuju Zhao Peng dan yang lainnya, tetapi menuju tubuh anak laki-laki Tian Dian yang dibunuh oleh monster dan iblis. Sepuluh mayat, berlumuran darah. Lin Yan memandang mereka, menarik nafas dalam-dalam, lalu berkata dengan lembut, kalian adalah pahlawan istana surgawi, dan terlebih lagi pahlawan umat manusia. Saya akan membawa tulang-tulang Anda kembali ke istana surgawi dan menguburkannya, di Gunung Abadi. Pada saat yang sama, dia melihat sekeliling. Mayat puluhan ribu manusia lainnya berkata, tidak semua orang ini berbakat, dan tidak semuanya kuat, tetapi dalam hati saya, mereka layak dihormati. Mereka juga pahlawan umat manusia. Pertempuran ini sudah berakhir, tapi di sini ada tulang manusia berserakan di tanah. Jika ada orang dari klan atau kekuatan yang sama, mereka akan mengidentifikasi mereka dan memasukkan tulang-tulang ini ke dalam liontin giyok penyimpanan. Jika mereka bisa pergi, mereka akan membawanya kembali ke sekte atau kekuasaan. Orang-orang yang tidak dapat diidentifikasi atau orang-orang yang tidak diketahui siapapun dimakamkan di sini seperti sebelumnya, dan batu nisan pahlawan manusia ditinggalkan untuk mengenang generasi mendatang yang memasuki tempat ini. Untuk mencegah iblis dan pembudidaya iblis menghancurkannya, Lin Yan bahkan meninggalkan formasi di batu nisan. Tuan Istana Lin, kemana kamu akan pergi selanjutnya? Tiga hari kemudian, semua orang pulih dan melihat ke arah Lin Yan. Cedera mereka akibat pertempuran seperti ini sangat serius, tetapi setelah Lin Yan dan Ling Xi memulihkan kekuatan spiritual mereka, mereka masing-masing menggunakan tubuh abadi roh kayu dan tubuh King Lian Dao untuk menyembuhkan luka semua orang, dan mereka dapat pulih dalam tiga hari. Kembali ke olah pengorbanan manusia, kata Lin Yan. Kebaikan, ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Mereka mengira Lin Yan akan pergi ke jalan Zansian untuk bertarung lagi. Sekarang jalan pembunuhan abadi telah ditempati oleh iblis, jika kita pergi ke sana, kita khawatir kita tidak akan mampu bersaing dengan mereka, kan? Lin Yan melihat keraguan semua orang. Para elit dan jenius dari monster dan iblis semuanya berada di jalan pembunuhan abadi, yang merupakan tempat nyata untuk menjadi abadi. Tidak mungkin untuk memprediksi hubungan hanya dengan mengandalkan orang-orang ini. Meskipun Lin Yan memiliki pisau pembunuh iblis, itu hanya dapat membunuh iblis. Di sini, orang yang paling kuat dan paling banyak jumlahnya adalah klan iblis. Lin Yan ingin pergi ke jalan pembunuhan abadi lebih dari siapapun, bagaimanapun juga, jalan itu adalah pedang pembunuh iblis. Tapi seperti yang Shisian katakan, pedang pembunuh iblis lebih sulit daripada pisau pembunuh iblis. Pedang pembunuh iblis akan memakan waktu lama, dan pedang pembunuh iblis mungkin akan memakan waktu lebih lama lagi. Kekuatan orang-orang ini tidak mungkin untuk dilawan. Oleh karena itu, Lin Yan hanya bisa kembali ke aolah pengorbanan manusia. Oke, semua orang mengangguk. Sekarang, tidak ada yang keberatan dengan keputusan Lin Yan. Setelah beberapa pertempuran ini, Lin Yan memimpin mereka melewati hidup dan mati, tetapi pada akhirnya dia menang. Semakin sering hal ini terjadi, semakin mereka percaya bahwa Lin Yan dapat membawa mereka pergi. Wow, saat ini, semua orang sedang dalam perjalanan. Pisau pembunuh iblis ini juga diambil oleh Lin Yan. Sekarang mereka baru saja memasuki dunia keabadian dan dunia bawah selama dua bulan. Sebelum pergi, Lin Yan melirik ke titik paling barat penyeberangan Sungai Ilahi. Anak-anak Istana Surgawi itu masih di sini. Saya tidak tahu kapan mereka bisa lulus ujian ini. Jika hanya satu orang, beberapa hari saja sudah cukup. Bagaimanapun, dunia bawah abadi hanya dibuka selama sebulan. Tetapi Lin Yan meminta 550 orang ini untuk menjalani penilaian pada saat yang sama. Saat ini, sulit untuk menentukannya. menemukannya, bahkan Dewa Sungai sendiri tidak dapat memastikannya dengan jelas. Tapi setidaknya jika mereka tetap di sini, para remaja ini tidak akan mengalami pembunuhan. Dengan formasi Lin Yan, bahkan jika iblis dan pembudidaya iblis datang, mereka tidak akan dapat menemukannya. Meninggalkan tempat ini, Lin Yan dan yang lainnya juga menuju aula pengorbanan manusia. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan para penggarap iblis beberapa kali, tetapi mereka semua dibunuh oleh mereka. Akhirnya, setengah bulan kemudian, mereka sampai di luar aula pengorbanan manusia. Aula pengorbanan besar ini sudah sangat tua dan memancarkan suasana kuno. Kekuatan spiritual di sini bahkan tidak sekuat di Danau Siming, tidak sama sekali. Sangat cocok untuk budidaya, tetapi ada banyak iblis dan pembudidaya iblis berkumpul di sini. Ketika mereka melihat Lin Yan dan yang lainnya, ekspresi mereka memadat dan mereka tersenyum dingin. Ada 200 ribu pembudidaya iblis di sini, dan mereka telah ditempatkan di sekitar aula pengorbanan manusia untuk mencegah orang di dalam keluar dan orang dari luar masuk. Mereka telah berada di sini selama ini dan tidak tahu apa yang terjadi di gunung suci dan sungai penyeberangan. Di mata mereka, umat manusia selalu penakut. Kecuali Zhao Peng dan orang lain yang bergegas keluar sebelumnya, para pembudidaya manusia lainnya telah berkerumun di dalam, tidak peduli betapa menghinanya mereka, mereka tidak berani melawan. Sekarang mereka melihat seseorang datang lagi. Meskipun jumlah orang-orang ini cukup besar, termasuk 100 ribu orang, di mata mereka, menurut 200 ribu pembudidaya iblis, mereka cukup untuk melawan 1 juta pembudidaya manusia. Melawan manusia, mereka bisa bertarung 1 lawan 5. Bagaimanapun, umat manusia terlalu lemah. Kamu berani kembali, kamu benar-benar mencari kematian. Pada saat ini, beberapa kultifator iblis mengenali Zhao Peng dan yang lainnya. Tapi saat dia selesai berbicara, Lin Yan tiba-tiba mengambil tindakan, dan aura alam ilahi muncul, langsung membunuh pembudidaya iblis. Kebaikan, melihat ini, banyak iblis dan pembudidaya iblis tiba-tiba terkejut. Hancurkan dia. Pada saat ini, iblis dan pembudidaya iblis segera berteriak, dan kemudian bergegas menuju Lin Yan. Berdengung, pedang kuno Taek Suan bersinar terang dan meledak dengan cahaya pedang. Ratusan monster dan pembudidaya iblis yang bergegas ke depan langsung berubah menjadi bubuk. Hal ini pun membuat semua orang tertawa. Sebelumnya, Lin Yan membunuh 10 ribu pembudidaya iblis dengan satu pukulan pedang. Sekarang ratusan pembudidaya iblis dan iblis ini berani memprovokasi Lin Yan. Orang ini sangat kuat. Tapi lalu kenapa? Maju bersama dan bunuh dia. Teriak seorang kultifator di antara klan iblis, dan kemudian para kultifator dari klan iblis dan klan iblis segera membombardirnya. Di antara 200 ribu setan ini, ada 130 ribu pembudidaya setan dan 70 ribu pembudidaya setan. Tepat ketika mereka datang untuk membunuh, Lin Yan menyingkirkan pedang kuno Taek Suan, dan kemudian mengeluarkan pisau pembunuh iblis. Pedang itu sekali lagi bersinar dengan cahaya pedang. Pedang ini sama megahnya dengan sebelumnya. Ketika kekuatan pedang itu jatuh, klan iblis langsung padam. 70 ribu pembudidaya iblis langsung berubah menjadi abu. Melihat ini, para penggarap iblis benar-benar tercengang. Mereka menatap Lin Yan, pada kultifator manusia yang tidak menunjukkan rasa takut, dan akhirnya ekspresi mereka berubah drastis. Orang-orang ini, berbeda dari yang lain. Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun orang-orang seperti Zao Peng berani bertarung dengan mereka, mereka bukanlah tandingan para penggarap iblis ini. Tapi sekarang, setelah kembali dari masa absen, kekuatannya sepertinya tetap tidak berubah, tapi temperamennya sudah terlalu banyak berubah. Tidak ada lagi rasa takut di mata mereka. Tapi api perang yang membara. Terutama pemuda yang berdiri paling depan, memandang mereka seolah-olah sedang melihat sekelompok ayam dan anjing. Ini sungguh di luar dugaan. Mungkinkah ini, pisau pembunuh iblis? Di antara monster, seorang kultifator dari monster berbicara dengan suara gemetar. Pisau pembunuh iblis belum muncul selama 100 ribu tahun, tapi sekarang muncul. Mendengar tentang harta karun tersebut, para penggarap iblis ini juga merasakan sedikit ketakutan. Uop dolar N, bunuh? Bunuh mereka, saya akan memberitahu komandan si Tian Siong. Pembudidaya iblis berbicara lagi. Masalah ini terlalu mengejutkan. Dia harus memberitahu si Tian Siong. Tapi hanya saja Lin Yan menatap mereka dan tersenyum dingin, lalu berkata, tutup tempat ini dan tidak ada pembudidaya iblis yang diizinkan pergi. Ya, 100 ribu orang berteriak serempak. Suaranya seperti guntur, begitu kuat hingga membuat seluruh tempat bergetar. Tingkat semangat ini bahkan mengejutkan para penggarap iblis di depan mereka. Berdengung. Pada saat ini, suara mendengung terdengar, dan Yurong Jian, Ling Qi, Wang Sun, Wang Gui dan yang lainnya mengeluarkan batu peri dan menempatkannya di sekitarnya, mengelilingi ratusan ribu pembudidaya klan monster. Dan di batu abadi, ada Rune yang dipadatkan oleh Lin Yan. Di bawah, kendali Lin Yan, Rune bersinar dan berubah menjadi formasi, yang tidak hanya menyelimuti pembudidaya iblis, tetapi juga Lin Yan dan lainnya. Boom, boom, boom. Ekspresi para pembudidaya iblis itu kental, dan mereka ingin meninggalkan tempat ini, tetapi menemukan bahwa menurut kekuatan mereka, mereka tidak dapat keluar dari formasi ini sama sekali, dan bahkan giyok spiritual yang mereka hubungkan dengan si Tian Xiong tidak memiliki cahaya. Kemunculan formasi ini memberi mereka firasat buruk. Ham, mereka hanya memiliki seratus ribu orang. Kita memiliki seratus tiga puluh ribu. Jika kita bertarung, kita pasti bisa membunuh mereka semua. Menatap Lin Yan dan yang lainnya, seorang pria klan iblis yang kuat berbicara dengan tegas. Tetapi setelah dia selesai berbicara, ekspresi para penggarap iblis itu masih menunjukkan sedikit ketakutan. Ketidakpedulian Lin Yan dan yang lainnya membuat mereka sangat takut, terutama kemunculan formasi ini, yang seolah mengelilingi dan membunuh mereka semua. Ledakan. Pada saat ini, pedang kuno teksuan muncul di tangan Lin Yan. Ujung pedangnya jatuh ke tanah dan memusnahkan garis-garis api. Dia perlahan berjalan menuju para penggarap iblis. Boom-boom-boom. Segera setelah itu, Lingqi dan yang lainnya mengikuti dan masing-masing mengeluarkan senjata. Bunuh. Para penggarap iblis itu mengerutkan kening, tetapi mereka juga tahu bahwa tidak ada jalan keluar. Mendengar kata, Bunuh, para penggarap iblis juga menuju ke arah Lin Yan dan yang lainnya. Mereka, 200 ribu pembudidaya di aula pengorbanan manusia telah memperhatikan Lin Yan dan yang lainnya. Banyak orang bahkan keluar dari aula pengorbanan manusia dan menyaksikan pemandangan ini di pintu masuk aula. Para penggarap iblis ini mengepung mereka, membuat mereka takut untuk mengambil langkah. Sekarang Lin Yan datang, ternyata, sebelum ada yang terkejut, sebagian besar pembudidaya iblis di sini terbunuh atau terluka. Itu sangat cepat sehingga mereka tidak dapat mempercayainya. Dibandingkan dengan pertempuran sulit di seberang sungai ilahi setengah bulan yang lalu, pertempuran saat ini di aula pengorbanan manusia, meskipun ada banyak orang di kedua sisi, tidak terlalu mengejutkan. Di Dusen, ada orang-orang kuat dari klan iblis dan iblis, dan energi spiritual di sekitar aula pengorbanan manusia sudah tipis. Para pembudidaya iblis ini sendiri tidak kuat. Demikian pula meskipun Lin Yan dan yang lainnya hanya memiliki 100 ribu, mereka menyajikan situasi sepihak. 130 ribu pembudidaya iblis ini sama sekali tidak mampu bersaing dengan mereka. Hanya dalam waktu setengah jam, semua pembudidaya iblis yang telah mengepung semua orang selama dua bulan terbunuh. Tumpukan mayat, termasuk berbagai klan iblis, tampak sangat menakutkan. Namun, Lin Yan dan yang lainnya tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, langsung menginjak mayat-mayat ini dan berjalan keluar dari aula pengorbanan manusia. Ketika Lin Yan dan yang lainnya tiba, 200 ribu pembudidaya manusia di aula pengorbanan manusia segera membuka pintu aula besar. Mereka diam, hanya melihat Lin Yan dan yang lainnya, tapi mata mereka dipenuhi rasa kagum. Tuan Istana Lin, kami, malu disebut manusia. Setelah sekian lama, seorang lelaki tua memandang Lin Yan dan tiba-tiba berkata, Aduh! Kemudian, beberapa lelaki tua menghela nafas lagi. Kata-kata ini sangat mendadak. Tetapi ketika Wang Sun dan yang lainnya melihat empat cermin batu, mereka mengerti sepenuhnya. Seperti yang dikatakan Zhao Peng, cermin batu di sini dapat melihat sebagian besar tempat di dunia abadi dan dunia bawah, tetapi semakin seperti ini, semakin marah Wang Sun dan yang lainnya. Saat ini, mereka telah mengalami hidup dan mati berkali-kali, tetapi orang-orang ini acuh tak acuh. Tidak apa-apa jika semua orang ini terluka, tetapi mereka tidak mengalami luka sama sekali. Bahkan aura mereka tenang, dan banyak dari mereka berada di alam dewa. Namun, Lin Yan tidak marah sama sekali. Dia melihat era ini lebih jelas dari siapapun. Dia tidak bisa meminta semua orang untuk berdiri di depan kultifator iblis seperti dia. Jadi dia membangun Istana Surgawi. Yang lain tidak bisa, tetapi Istana Surgawi bisa. Sekarang Tuan Istana Lin telah tiba, kami bersedia untuk mematuhi instruksi Tuan Istana Lin mulai sekarang. Petik 2 Saya akan melewati api dan air, dan saya tidak akan pernah menolak. Ras berdiri. Menatap orang-orang ini, Lin Yan juga mengangguk dan berkata, monster dan iblis telah memblokir dunia keabadian dan dunia bawah. Kita tidak punya cara untuk mundur. Kita harus bertarung atau menunggu untuk mati. Petik 2 Tetapi masih ada orang yang berkata, Tuan Istana Lin, ada terlalu banyak setan dan pembudidaya setan, bagaimana kita bisa bertarung. Saya tidak tahu berapa banyak setan dan setan yang ada, tetapi menilai dari cermin batu ini, setidaknya sekarang mereka masih ada-ada 3 juta orang, dan umat manusia kita. Saya khawatir hanya ada 300 ribu dari kita yang tersisa. Selain itu, jalan pembunuhan abadi dikendalikan oleh mereka, dan ada banyak orang kuat di alam abadi di sana. Petik 2 Mendengar ini, banyak orang yang khawatir, menghela nafas. 300 ribu versus 3 juta. Hal ini hanya membuat mereka putus asa. Terlebih lagi, lawan mungkin memiliki banyak pembunuh abadi setengah langka atau bahkan banyak ahli alam pembunuh abadi. Di cermin batu, segala sesuatu di jalan Zansian terpantul dengan sangat jelas. Di jalan berpasir kuning ini, monster dan pembudidaya iblis yang padat duduk bersilah. Meskipun mereka tidak mengetahui wilayah mereka, semua orang tahu bahwa orang-orang kuat yang sebenarnya hampir semuanya terkonsentrasi di jalan ini. Di dunia bawah abadi, tempat dengan kekuatan spiritual terkuat bukanlah tumpukan batu kristal ilahi, atau gunung suci, atau penyeberangan sungai ilahi, tetapi di jalan pembunuhan abadi ini. Bahkan jika Anda tidak bisa menjadi abadi di jalan ini, selama Anda bisa berlatih di sini, kekuatan Anda akan meningkat pesat. Namun, jalan ini juga sangat berbahaya. Selama Anda menginjakan kaki di jalan ini, hidup atau mati Anda tidak pasti. Bahkan setelah para pembudidaya iblis dan iblis membunuh para pembudidaya manusia, banyak iblis yang terbunuh oleh krisis di jalan ini. Sekarang kekuatan yang tersisa tidak lemah. Ekspresi Lin Yan juga memadat, dan kemudian dia berkata, jalan membunuh yang abadi adalah area yang harus dimenangkan. Hanya dengan mengambil kembali jalan ini kita dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika tidak, Lin Yan tidak berkata apapun, tapi semua orang mengetahuinya. Ketika iblis di jalan pembunuhan abadi telah berhasil berkultivasi, atau ketika pasukan Sitian Siong dan iblis tiba, mereka tidak akan mampu lagi melawan. Tuan Istana Lin, katakan saja padaku, apa yang kamu ingin kami lakukan. Setelah menyeberangi sungai ilahi, aku, Zhao Peng, akan sepenuhnya yakin olehmu. Zhao Peng menatap Lin Yan dan berkata, hal yang sama berlaku untuk seratus ribu kultifator yang mengikuti Lin Yan kembali dari menyeberangi sungai ilahi. bertarung. Lin Yan baru saja mengucapkan kata ini. Tapi bukan sekarang. Kita harus menunggu sampai kamu lebih kuat sebelum kita bisa bertarung. Ekspresi Lin Yan bersinar terang, dan kemudian dia melihat kepatung batu di aula pengorbanan. Sejak dia membawa semua orang ke sini, dia sudah menyiapkan semuanya.